Itu program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Jawa Tengah. Sekarang kan gabung sama di Suara Tengah. Itu program dari Jawa Tengah untuk menyeleksi arti terbaik di Jawa Tengah. Terutama yang lulusan SMP. Karena di sana itu kan ada sekolah. Jadi sekolah itu di sana untuk SMA, kelas 10, kelas 12. Jadi nanti masuk sana, diseleksi, percabar masing-masing. Kemudian kalau sudah diterima, mereka masuk ke sana. Kemudian kalau di sana nanti dapat fasilitas asrama, tempat latihan, makan. Sekolah formal. Sekolah formal juga ikut dapat. Dan per bulan nanti dapat uang saku dari. Ada orang BEMEK, SMP-nya di BEMEK. Kebetulan lulus SMP dia diterima di PPLP. Ketika nanti ada Pobda antar kabupaten, dia harus kembali ke daerah asalnya untuk membela daerah masing-masing. Kecuali untuk yang luar daerah provinsi. Kenapa tidak boleh pulang ke daerah luar provinsi? Karena kan nanti kalau Pobda itu mewarangnya ke POPNAS. Oke. Nah POPNAS itu kan mewakili provinsi masing-masing. Kalau atlet yang masuk ke PPLP, yang luar provinsi masuk ke PPLP, kemudian dia di jalur POPNAS, kembali ke daerah provinsinya, daerah asalnya. Nah itu juga tidak bisa ikut jatuh. Kembali lagi bersama saya dalam perspektif adik dia di Sukiyarso. Dan kali ini teman-teman saya berada di sebuah rumah makan, tempatnya rumah makan standar yang berada di Desa Pundinarum, kecamatan Karangawin, Kabupaten Demak. Bagi teman-teman di sekitar Pagin Karangawin, jika mau untuk ada acara bisa datang ke warung makan standar. Dan kali ini saya akan ngobrol bersama teman saya. Lagi-lagi saya memberdayakan teman-teman dulu. Nah kali ini seorang teman yang sedikit berbeda dengan saya dalam hal olahraga karena saya sepak bola. Dan teman saya ini adalah Koli. Nah seperti apa kesempatan kita ngobrol nanti dengan Mas Rudal Pradini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah. Kesibukan saat ini apa saja Mas Rudal? Kesibukan masih tetap. Ya kalau pagi ngajar, sorenya ngelatih. Nanti malamnya ngelatih lagi full. Berarti suatu hari? Termasuk di bulan Ramadan juga paket full. Ya kalau di bulan Ramadan malah kita sendiri itu latih sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam? Karena kita mulai kan jam 8 itu belum pemanasan ya. Jadi maksimal ya ratanya setengah 9 kita sudah mulai. Oh gitu. Berarti karena puasa mungkin pagi dan siang tidak ada latihan reguler. Pagi yang tidak ada reguler ganti sore sama malam. Nah pasti teman-teman bertanya-tanya melatih di mana ini? Saat ini untuk mengajar kesibukan di mana Mas? Untuk mengajar. Kalau mengajar sendiri Alhamdulillah sejak 2015 saya sudah ditempatkan di SMA 2 Merangkin. SMA 2 Merangkin di Bucang Gading. Guru olahraga. Guru olahraga. Kemudian tahun 2016 melatih di PPLOP. PPLOP Jawa Tengah. Nah bagi teman-teman yang belum tahu PPLOP itu singkatnya dari apa Mas? PPLOP itu pendidikan pusat-pusat pendidikan pelatihan olahraga pelajar Jawa Tengah. Nah jadi teman-teman Mas Rudal ini adalah guru di SMA 2 Merangkin dan juga kegiatannya adalah dari tahun 2016 juga melatih di PPLOP. Nah berarti S1 jenjang pendidikan memang di PPLOP? Pendidikan kepelatihan? Pendidikan kepelatihan. Beda dengan PPLOP? Beda di mana? Jadi kalau PPLOP itu khusus di guru murni. Oke. Kemudian kalau di PPLOP itu pendidikan kepelatihan olahraga itu di situ bisa majar. Kemudian bisa dapat di semester limanya yaitu ada pendidikan. Nanti misalkan Mas Hadid misalkan suka sepak bola, nah nanti semester lima Mas Hadid bisa ambil di pelatihan sepak bola. Sepak bolanya ya, tergantung peminatan tadi semester lima ya. Kebetulan waktu itu sambilnya volley. Tapi memang karena seneng volley atau gimana? Sebenarnya pelarian. Bisa ditulangkan di pelarian seperti apa. Karena kalau saya sepak bola dari kecil itu istiqomah. Kecil sepak bola, besar sepak bola, dan saat ini pun seneng dengan sepak bola tetap istiqomah gitu. Nah ini ada kata-kata pelarian. Jadi gini Mas, mungkin Mas Hadid pernah ingat sendiri waktu kita SMP. Pernah lihat ada antarkelas dulu ya. Oh iya antarkelas, betul betul betul. Klas mat. Klas mat, betul betul. Itu saya waktu itu ikut sepak bola. Saya keeper. Satu tim sama Liga dan lain-lain. Di situ saya jatuh cintanya ke sepak bola sebenarnya Mas. Awalnya. Terus setelah itu saya diajak sama temen itu. Laitan di Tegawanu, di Putra Bersemi. Ya Putra Bersemi. Sampai kelas 3 SMP. Masih di situ. Kemudian kelas waktu SMA. Karena jaraknya yang jauh dengan Tegawanu. Jadi saya merenaikan diri untuk mengalihkan. Untuk apa ya? Maksudnya, aktivitas yang bisa mengisi keseharian saya apa selain sepak bola ini. Akhirnya coba ke FOLI. Tim pertama untuk FOLI itu sudah ikut tim atau terekam-terekam di kampung sendiri atau seperti apa? Kalau tim itu waktu kelas 2 SMA itu saya ikut di salah satu klub yang ada di Semarang. Itu klub lama sih. Cuma dia bertahan sampai sekarang untuk yang pembinaan Usa Dini. Namanya Binataruna. Mungkin teman-teman dari Meranggen, Karangaben, daerah Dima pasti paham. Untuk klub poli nama Binataruna. Padahal teman-teman, di Putra Bersemi itu kalau memang ada jalan di sana. Itu salah satunya yang orbit dari Putra Bersemi adalah Raffi Mudianto. Dulu masih SD. Jadi ketika SMP, Mas Rudal ini satu tingkat di bawah saya. Dan kakak kandungnya itu satu angkatan sama saya dan satu kelas dengan saya. Artinya ini teman, teman kakaknya jadi teman. Nah, kemudian Mas, ketika perbedaannya tadi sudah PJKR dan PKLO ya. Nah, di mana Mas waktu itu? Di Universitas Negeri Semarang. Di UNES ya? Iya, di UNES. Berarti di UNES itu ada dua jurusan? Nah, kalau waktu itu ya. Kalau sekarang kan katanya dengar-dengar IKM beli sendiri, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu ada lima, tiga kependidikan, dua itu non-kependidikan. Nah, yang pendidikan itu satu pendidikan JASMA ini guru SD. WSD. Nah, nggak ada ilmu selagi. Terus yang kedua, tadi BPJKR, pendidikan JASMA ini olahraga yang rekreasi. Terus yang ketiga itu di tempat saya pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, itu yang ada khusus ketahangannya. Terus yang non-kependidikan ada dua. Ini ilmu keolahragaan. Nah, yang terus yang terakhir ini ada IKM ilmu kesehatan masyarakat. Oh, jadi ada ilmu kesehatan masyarakat juga? Nah, jadi ketika ambil kepelatihan tadi, Mas. Itu apakah ketika lulus, itu kan selain dapat ijazah. Kalau saya juga kebetulan SPD juga, ada akta empat itu. Walaupun akta empat kalau di guru harus lanjut ke PPJ. Nah, apakah di PKO tadi kepelatihan itu juga mendapatkan sertifikat kepelatihan yang bisa diakui? Misal, saya ambil sepak bola nih. Sepak bola itu kan ada payung afiliasinya, misal PSSI. Sedangkan PSSI itu punya lisensi pelatih yang memang sudah dari AFC turunannya ke PSSI. Nah, apakah di PKO itu mendapatkan itu? Nah, kalau di PKO sendiri, setahu saya, kalau misalkan ada perkembangan saat ini, saya tidak tahu. Yang sudah diakui di lisensi tingkat dasar, itu saat itu atletik sama voli. Jadi, kalau yang lulusan PKO kepelatihan voli di UNES, itu ketika mengikuti penataran bisa langsung mengikuti yang tingkat nasional. Nanti caranya bagaimana? Ya, menunjukkan lisensi, apa, maaf, bijasa kepelatihannya. Nah, kemudian mengajar, dan ketika di PPLP atau PPLOP pelajar itu, apakah seleksi atau bagaimana proses ketika menjadi pelatih di voli di sana, Mas? Mas, untuk masuk pelatihnya atau atletik? Masuk pelatihnya, ini masih seputar Mas Rudel dulu. Kalau waktu pelatih waktu itu, saya belum ada seksi waktu itu. Waktu itu, kebetulan juga bertepatan dengan event POPNAS pelajar nasional di Jawa Barat, tahun 2015. 2015, POPNAS. Kebetulan waktu itu, ada satu atlet saya yang masuk ke PPLP. PPLP Jawa Tengah? Saya waktu itu masih melatih di Binataruna. Oh, iya, iya. Kemudian ketika TC POPNAS, ada satu lagi atlet yang menyusul. Jadi, dua orang yang masuk tim POPNAS pelajar Jawa Tengah saat itu. Nah, kebetulan ikut itu, kemudian pelatih dari PPLP juga waktu itu adalah penatarannya bareng. Cuma kalau pelatih waktu Pak Udi waktu itu, beliau tidak penataran tapi update, karena dulu sudah pernah. Sudah pernah, saya upgrade lisensinya lebih. Terus akhirnya ketemu di situ, ya kita saling kenal, akhirnya ya kebetulan waktu itu ada kekosongan kursi di asisten pelatih. Terus beliau menawarkan ke saya, ya saya bismillah lah semoga rezeki yaudah saat itu. Sampai sekarang, masih di glutee ya. Awalnya dari asisten dulu berarti? Asisten. Untuk saat ini, sampai sekarang masih asisten. Nah, menarik Mas, ketika saya di PPLP atau PPLOP tadi, olahraga pelajar, itu kan artinya, itu jelas di bawah binaan Dinpora. Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, itu bisa diceritakan kepada teman-teman nantinya bahwa itu program atau bagaimana Mas? Oh ya, itu program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Jawa Tengah. Sekarang kan gabung sama Jusara Tengah ya. Itu program dari Jawa Tengah untuk menyeleksi arti terbaik di Jawa Tengah, terutama yang lulusan SMP. Karena di sana itu kan ada sekolah, jadi sekolah itu di sana untuk SMA, kelas 10, kelas 12. Nanti masuk sana, diseleksi, percabung masing-masing, kemudian kalau sudah diterima mereka masuk ke sana, kemudian kalau di sana nanti dapat fasilitas asrama, tempat latihan, makan, sekolah formal juga ikut dapat, dan per bulan nanti dapat uang saku dari Dinas. Nah, artinya ini kan usia pelajar ya, dari lulusan SMP ke SMA ya, seluruh wilayah Jawa Tengah? Untuk seleksinya kita bisa nasional, dengan catatan nanti ketika dia lulus SMP, dia harus bersekolah di Jawa Tengah. Oke, berarti tidak eksklusif untuk ibarat kata kakak yang berkakak di Jawa Tengah, tidak? Jadi, misalnya ada dari luar Jawa atau bahkan dari Jakarta, manapun, ketika dibuka selesi PPLP Jawa Tengah, masuk, tapi dengan catatan ketika lolos sekolahnya di Jawa Tengah, kemudian sudah mendapatkan uang saku. Apakah ketika anak-anak pelajar ini lolos sampai ke PPLP, itu sudah bisa dikatakan sebagai atlet, mas? Sudah. Berarti, parameter orang suka olahraga itu disebut suka dan atlet itu pembedanya di mana, mas? Misalnya, saya senang sepak bola, apakah saya serta-merta langsung dipanggil atlet sepak bola, seperti itu? Kalau saya pribadi, pandangan saya gini, minimal orang tersebut, dia pernah memiliki itu suatu event. Pernah memiliki event ya? Tidak hanya sekedar, mohon maaf ini ya, jadi tidak hanya sekedar event-event seperti, katakanlah, hari ulang tahun apa. Tarkam-tarkam gitu. Kalau Tarkam itu, kalau dia sudah ikut Tarkam, dia sudah termasuk atlet sebenarnya. Oh, gitu? Ya, sudah termasuk atlet sebenarnya. Cuma yang membedakan itu, pola pandang dia terhadap kehidupan atlet itu bagaimana, itu yang beda. Jadi, ketika tadi anak SMP lulus, mungkin dapat full beasiswa ya, tetapi memang harus mengikuti program. Nah, artinya hampir sama dengan ragunan, dikelat ragunan. Persis. Persis sama ya programnya ya, di Jawa Tengah. Nah, kemudian, apakah ketika anak itu sudah lulus, masuk ya seleksi, kemudian selama tiga tahun sekolah di Semarang, apakah downgrade? Artinya gini, selama tidak bisa mengikuti program atau tidak bisa mengikuti standar yang diharapkan pelatih, apakah si anak itu bisa didonggrade dan dipulangkan? Nah, jadi gini, Mas. Di PPLP sendiri itu ada yang namanya program degradasi dan promosi. Oke. Nah, jadi untuk atlet yang katakanlah satu tahun lebih, dia tidak bisa menunjukkan perkembangan. Baik itu individu ataupun secara tim. Atau bahkan dia mengalami masalah non-teknis. Kadang-kadang juga atlet yang mungkin rotok beli sitik. Indisipliner lah ya. Indisipliner itu, dia bisa kena degradasi. Dan dipulangkan. Dipulangkan. Kembali ke daerah hasar. Tetapi, ada penalti kos yang harus dikembalikan ke keluarga? Tidak. Tidak ada. Kemudian, Mas. Ketika tim. Berarti kan misal cabur poli tadi. Kita bicara PPLOP, cabur poli. Karena Anda adalah asisten poli. Tidak, apakah anak-anak ini nanti langsung dijadikan tim, satu tim. Berapa tim, Mas, saat ini, yang ada di PPLOP? Nah, di PPLOP. Yang dinaungi poli. Sendiri di PPLOP itu, ya kita hanya menerima sesuai dengan kuota yang diberikan oleh dinas. Oke. Jadi, misalkan kuotanya poli 12, ya sudah 12. Nah, terus kemudian untuk seleksi itu, kita bergantung dengan berapa atlet yang lulus. Jadi, misalkan ini, untuk tahun ini kebetulan, Mas, ya. Tahun ini yang lulus itu ada, katakanlah, tiga. Berarti tahun ini kita cari tiga. Oh, begitu. Yang lulus ini posisinya apa? Tosser, Libro, atau Spiker? Oke. Jadi, kita seleksinya berdasarkan yang lulus ini. Kebetulan yang lulus, ya. Misalkan ini 12, volumenya bagi tiga angkatan. Kemudian ketika yang lulus di angkatan ini, empat orang nih. Yang lulus Tosser, Spiker, atau Libro, misalkan berarti mencari pengganti yang sama. Ya, sama itu. Nah, berarti kemudian anak-anak ini apakah juga selama di PPLP program pendidikan itu juga mengikuti kompetisi-kompetisi, Mas? Ada kompetisi. Nah, si anak ini ketika kompetisi, itu kan misalnya datang dari Jakarta, datang dari Bogor, datang dari Kalimantan, Sumatera. Ada kompetisi POPDA atau PORTROF, ya kan? Itu mereka mewakili PPLP Jawa Tengah atau dikembalikan ke daerah-daerah dia? Nah, jadi ada beberapa aktiv yang terutama dia tempat tinggalnya di Jabatan Hamas. Misalkan, ada orang BEMEK, SMP-nya di BEMEK. Kebetulan lulus SMP, dia diterima di PPLP. Ketika nanti ada POPDA antar kabupaten, dia harus kembali ke daerah asalnya untuk membela daerah masing-masing. Kecuali untuk yang luar daerah provinsi. Kenapa tidak boleh pulang ke daerah luar provinsi? Karena kan nanti kalau POPDA itu mewakilannya ke POPNAS. Oke. Nah, POPNAS itu kan mewakili provinsi masing-masing. Kalau atlet yang masuk ke PPLP, yang luar provinsi masuk ke PPLP, kemudian dia di jalur POPDA kembali ke daerah provinsinya, daerah asalnya, itu dia sudah tidak bisa ikut Jateng. Oh, gitu. Karena kan secara MOU dia sudah masuk ke Jawa Tengah. Karena di sini didanai untuk latihan, untuk sekolah, semua gratis, ya nanti harus berjuang untuk Jawa Tengah. Oke, gitu. Sangat menarik saya. Dan program ini kalau Mas Rudal ketahui PPLP itu sejak kapan mas? Sudah lama? Kalau saya sendiri, sebenarnya saya sudah mengenal PPLP itu sejak 2008 atau 2009. Cuman waktu itu tidak mengetahui banget. Karena memang saya sebetulnya, oh PPLP itu gede aja. PPLP, ya. Dan 2007-2008 sudah tahu, 2016 rezeki masuk di sana. Berarti di bawah naungan dari tadi, binas pendidikan di Sporapar, Jawa Tengah tentunya. Kalau PPLP Jawa Tengah itu di Semarang, MES dan sebagainya? Sekarang untuk tempatnya itu di Jatidiri. Oh, terpusat di Jatidiri. Jadi sepak bola, volley, basket, kemudian panahan, kemudian ada lagi takro, panjat tebing, tegwondo, semua capor di situ. Semua terpusat di Gore, ya? Ya, itu dipusatkan sejak 2014. Jadi sebelum 2014, itu semua capor dia punya venue masing-masing. Kalau dulu, Mas Hadid mesti pernah dengar namanya di Kelas Salat 3. Ya, di Kelas Salat 3. Itu semua atit dan platenya tarik ke Jatidiri semua. Semua capor, dayung, semua juga tarik di situ semua. Volley dulu di Gore Satria, deket Poncol, itu juga ditarik di Jatidiri semua. Jadi semua terpusat di Jatidiri, di situ dirapikan lagi, mulai dari venue latihannya, kemudian asrama atit, asrama platenya, semua disiapkan di situ. Berarti Mas Rudal ini termasuk juga hariannya juga di asrama juga? Oke. Walaupun sebetulnya kalau jarak nih, di rumah kami, di Demak, Guntur, sampai ke Jatidiri juga paling deket. 30 menit, 45 menit, kalau kita naik motor cepat, artinya tidak boleh pulang. Tektok gitu, boleh. Cuma kan karena perhitungan energi yang kita lakukan. Pergeras, ya. Menarik, Mas. Saat ini yang dibina itu apakah semua dari Jawa Tengah atau ada yang dari luar? Yang saat ini? Atlet. Atlet-nya yang di PPLP, Poli? Poli. Untuk sementara ini masih 12 atlet dari Jawa Tengah. Satu atlet dari Jawa Timur. Dari Madiun. Madiun, ya. Masih kelas 1 SMA. Masih kelas 1 SMA. Nah, untuk teman-teman, untuk saat ini, apakah tahun 2023 ada seleksi untuk masuk atlet PPLP, semua cabur? Untuk tahun ini apakah ada seleksi? Untuk tahun ini mungkin buat ada adik yang mau seleksi PPLP Jawa Tengah, Entah tabur apapun, ya. Itu silakan nanti cek di webnya BPLP.Jatengprof.co.id. Nanti bisa di cek. Itu kita membuka seleksi untuk kelahiran tahun 2007. 2007 maksimal. Karena lulusan SMP sampai lulusan SMP. Karena kan kalau 2007 kelahiran Januari sampai Juli itu sudah kelas 10. Kelas 10. Tapi kalau kelahiran Juli sampai Desember, dia masih ke SMP. Nah, dari itu kita untuk tahun ini maksimal 2007 silakan di cek. Bagian, Dedy. Yang saat ini masih kelas 3 SMP atau kelas 2 yang persiapan ingin ke jalur prestasi sepak bola. Artinya bisa mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti ingin seleksi PPLP Jawa Tengah. Karena nanti benefitnya kalian mendapatkan mes, mendapatkan beasiswa, full sekolah, latihan, mentoring dari pelatih-pelatih yang tentu sudah luar biasa. Dan tentu juga per bulan kalian akan mendapatkan uang saku. Seperti itu ya, Mas. Nah, Mas. Sekarang ke Voli ini, Mas. Saya itu kalau Voli sampai saat ini belum bisa menikmati di mana kenikmatan menonton Voli, Mas. Karena saya melihat bahwa, kalau menurut saya nih, Voli yang sudah pro, artinya yang sudah Liga Pro itu, skor itu seolah-olah bisa diprediksi, Mas. Artinya misal A dan B. A servant, pasti poin di B. Nah, ketika B yang servant, poin itu pasti dapat di A. Karena biasanya servant, dia toser, spike, pasti kebaikan saya nonton itu pasti masuk. Artinya, kalau gitu kan, gimana ya? Serunya kurang gede. Kalaupun ada rally ball itu nggak bisa panjang kalau misal Voli. Beda dengan badminton. Badminton itu rally masih bisa panjang, Mas. Nah, kalau dari Mas Rudeli ini, kalau ingin meracuni saya biar saya suka Voli itu gimana? Sebab itu nanti saya login untuk suka Voli. Karena teman-teman, ibu saya itu dari muda sangat penggila Voli. Dan Mas Rudeli pun tahu bagaimana kegilaan ibu saya nonton Voli. Baik Tarkam, Proliga itu pasti nonton. Sedangkan saya, anaknya diajak pun nggak mau. Itu kenapa, Mas? Tadi, pertama, apakah skor itu memang seperti pedi saya ketika A servant, B menerima toser, spike, masuk poin. Apakah memang seperti itu pola permainan Voli? Jadi, gini, Mas. Ini lebih ke teknis nih, saya tanya. Lebih ke teknis, ya. Jadi, salah satunya yang membuat saya kenapa dulu berani banteng setir, katakanlah. Ikut ke Voli, terus kemudian mempelajari kepelatihan di Voli. Karena di Voli itu untuk mengejar level di atasnya itu gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau sepak bola, katakanlah, pemain Liga Satu nih, musuh Liga Tiga, pasti menang yang mana? Menang Liga Satu. Gitu, kan? Tapi kalau di Voli itu, mungkin jenis-jenis kan banyak lihat di Youtube atau di apa. Ada atlet pro, ikut Tarkam. Musuh atlet, katakanlah dia Liga Duanya Indonesia, itu masih bisa kalah. Masih bisa. Bisa kalah. Dan itu tidak sedikit. Nah, mungkin atlet yang pro liganya satu, yang lain amatir, Mas. Jadi bisa kalah. Tidak juga. Coba di cek. Jadi untuk mengajar itu, itu tidak sejauh sepak bola. Kalau sepak bola itu kualitasnya kelihatan banget. Ini atlet pro itu pas, terus ke atlet. Cara dribble-nya, apa-apa juga. Tapi kalau Voli kan, tekniknya sedikit, Mas. Passing, umpan, mesh, block. Jumping itu termasuk teknik nggak? Jumping kan sudah masuk ke atletnya, Mas. Pass, Mas, ya. Cuma kalau di sepak bola kan, sangat banyak teknik, banyak bodi konsep. Itu perbedaannya sudah sangat jauh dengan atlet yang belum pro. Kalau di Voli itu, karena kita terpisah, nah jadi kita bisa memaksimalkan kemampuan anak-anak yang kita asuh. Saya sendiri pernah, Mas. Anak-anak PPLP itu kan anak SMA, ya? Pernah kita Tarkam dua kali di Kebumen. Itu bertemu dengan katakan atlet pro. Karena dia sudah bermain di Davis utamanya. Proliga? Bukan Proliga, di bawahnya Proliga. Oh, Davis utama. Davis utama. Itu dia full team. Kami anak-anak SMA. Kami menang. Tahun berikutnya, anak-anak kami kan sudah ada yang lulus ini. Ganti regenerasi. Ketemu lagi. Kami menang lagi, Mas. Jadi, untuk mengejar ke situ memang susah-susah gampang. Tergantung anak yang kita asuh bagaimana. Bisa nggak dia menjalankan strategi dari pelatih mentalnya bagaimana. Tapi tidak semua, oh berarti, sorry, yang sering orang SMA-SMA biasa. Tidak, ya itu tadi yang SMA-SMA pun juga dilihatkan. Jadi, ketika di PPLP itu, outputnya ketika murid itu mengikuti arahan pelatih, mengikuti program yang baik, pasti outputnya menjadi atlet yang baik, atau tergantung juga ketika ada lulus, Mas? Nah, kalau saya gini, Mas. Tergantung, sebenarnya atletnya sendiri, kalau misalkan keluar dari PPLP, dia tidak bisa mendapatkan tempat yang katakanlah sukses. Di dunia masing-masing. Kalau yang kuliah, ya kuliah. Yang kerja, kerja. Itu berarti memang atlet tersebut tidak mau diajak sukses. Karena apa? Begitu dia masuk ke PPLP. Di PPLP itu sudah banyak jalur untuk terhubung ke arah jenjang lebih tinggi. Baik itu secara prestasi olahraga, kemudian ataupun di perkuliahan, kemudian di pekerjaan juga bisa. Karena ada beberapa, kami juga, mereka bisa ikut di, katakanlah seperti TNI, polisi, bisa ikut selesai itu. Kuliah juga banyak yang menawarkan. Jalur prestasi, pasti. Kalau misalkan ada lulus dari PPLP, ternyata, walaupun itu sudah takdir awal kayak gitu ya, cuman itu tadi, mungkin atletnya yang tidak mau diajak. Nah, kalau dari 2016 hingga saat ini, Mas, kalau boleh disampaikan, kira-kira murid alumni yang pernah Mas Rudal handle atau pernah Mas Rudal latih, itu yang saat ini berliga di divisi utama atau di proliga, apakah sudah ada yang terorbit, Mas? Sudah, tapi kalau di proliga, baru dua. Baru dua ya? Dua. Tapi yang dua ini, Mas, saya kontribusinya sedikit. Karena saya masuk ke sana, anak ini sudah kelas dua. Oh, iya, iya, iya. Sudah tahun kedua ya? Sudah tahun kedua. Jadi saya hanya sempat ketemu sebentar, kemudian dia lulus, dan lalu dia sampai sekarang masih masuk ke, plat nasi kium masih masuk ini. Plat nasi kium masih masuk ini? Kemarin lagi main di Liga Jepang. Oke, nah, padahal menarik sekali bahwa voli itu menjadi olahraga yang kurang populer di Indonesia. Tetapi sebetulnya untuk olahraga voli sendiri, itu termasuk olahraga unggulan kan menurut saya. Karena prestasinya juga mentereng. Sebenarnya 2019 juga dapat medali Mas, 2021 di Hanoi juga dapat medali Mas. Sedangkan kalau kita bicara sepak bola, itu kita masih tersok-sok untuk di regional. Artinya, kita juga enggak tahu kenapa voli ini tidak bisa mendapatkan hati masyarakat Indonesia secara seperti sepak bola itu, Mas. Sebenarnya kalau voli itu, Mas, secara daerah, kita itu selalu banyak pecinta dan peminatnya. Karena apa? Bisa dilihat dengan katakanlah event tarkan. Itu tidak berhenti. Jalan terus, betul. Jalan terus. Itu enggak di Jawa Tengah, kalau itu di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, itu selalu membuat event-event voli yang penontonnya selalu penuh. Apalagi kalau kemarin ada, mungkin Mas Hadid pernah lihat pergelian proliga kemarin, itu gue enggak pernah sepi. Pasti full, semua tiket habis. Betul, betul. Apalagi kemarin di Jawa Tengah ya, yang final 4 E. Iya, betul ya. Final 4 E. Final 4 ada di Jawa Tengah, dan juara Lafani ya. Jadi, semenjak eranya proliga ini, di era media sosial ini, sebenarnya kita sudah hampir sama dengan sepak bola. Jadi, ketika timnas Indonesia bermain pun, yang menonton banyak. Apalagi kemarin final 4 E. Jangan kan proliga, debis utama di bawah aja, itu pasti yang menonton banyak. Full, Mas Dan. Pasti full ya. Mungkin karena saya belum bisa menikmati poli, jadi masih skeptif, bahwa poli ya belum terkenal, padahal poli itu juga sudah cukup terkenal. Proliga kemarin, itu nonton di Jatik Tiri. Begitu senangnya. Nah, jadi teman-teman, itu sedikit yang bisa kita hubungkan. Nanti setelah ini, kita akan ngobrol lebih spesifik lagi, mengenai program-program dari BPLP lagi. Tentunya masih bersama Mas Rudel, assistant coach dari BPLP Voli Jateng.